Kalau keundangan, lebih suka pakai batik atau pakai jazz? Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Halo teman-teman di semua, ketemu lagi di Dodi Vlog Channel. Hari ini gue akan banyak nanya tentang kalau kalian pernah keundangan. Hari ini gue akan nanya tentang kira-kira pakaian apa yang banyak dipakai keundangan. Kalian pilih batik, jazz, atau kalau ke cewek kebaya ya. Jadi bisa dipilih, kita lihat nanti kira-kira pada pilih apa dan alasannya kenapa. Oke, simak terus videonya ya. Check it out. Sukanya kebaya, kenapa? Karena mencurikan orang Indonesia. Oke, silahkan terima kasih. Untuk undangan pernikahan gitu, biasanya pakai, pilih pakai batik atau jazz? Batik dong. Kenapa? Lebih nyaman aja rasanya. Lebih nyaman rasanya. Kalau jazz emang kenapa? Jazz terlalu formal mungkin. Oke, jadi pilih batik ya. Oke. Pilih apa? Batik atau jazz? Batik. Kenapa batik? Ciri khas. Ciri khas apa? Indonesia. Oh, ciri khas Indonesia. Oke, jadi lebih baik pakai batik daripada pakai jazz ya keundangan. Nah, mbak, kalau keundangan lebih suka pakai batik atau baju kebaya? Keundangannya apa nih? Undangan pernikahan misalnya. Kalau pernikahan masih mending pakai kebaya. Kebaya, kenapa? Ya, karena kelihatannya lebih elegan aja kalau kebaya. Oke. Untuk batik kayaknya masih formal kayak gitu deh. Oh gitu, jadi lebih baik pakai kebaya ya? Oke. Kalau keundangan, pilih batik atau yang lain? Atau kebaya? Kebaya. Kenapa? Biar lebih formal. Biar lebih formal. Formal. Amain akh dilihat. Oh, amain akh dilihat. Oke deh, silap, silap, silap. Terima kasih. Oke, kalau keundangan lebih suka pakai batik atau pakai jazz? Kalau saya sih lebih suka pakai batik. Kenapa pakai batik? Karena batik itu bisa casual dia setelah acara undangan kita masih bisa ngerokok. Kalau nongkrong itu masih pantas pakaiannya. Jadi gitu ya? Kalau pakai jazz kita kemana-mana kayak kaku. Kaku ya? Kalau keundangan, enakan pakai batik atau pakai jazz? Pilih apa? Batik. Pakai batik, kenapa? Lebih santai. Lebih santai ya? Jadi nggak suka pakai jazz? Enggak lah. Kenapa sih pakai jazz? Panas tergantung kondisi. Oh, panas dan tergantung kondisi, tapi. Pak Mus, kalau keundangan pilih batik, jazz, atau apa pakaiannya? Saya resmi itu yang batik, bos. Batik, batik ya bukan jazz? Bukan, terus panas. Panas, terus panas. Jadi kalau batik kenapa? Batik karena budaya kita, bos. Budaya kita ya? Oke. Pak Anan, kalau keundangan pakai batik, jazz, atau pakai apa? Pakai batik. Kenapa? Kenapa? Alasannya kenapa pakai batik? Udah umum. Udah umum. Nah, itu dia tadi teman-teman. Hasil penelusuran kita. Kira-kira kalau pada keundangan itu pakai batik, atau pakai jazz, atau kebaya. Dan hasilnya adalah banyakan ini. Jadi teman-teman sekalian ternyata memang kita Indonesia itu cinta batik ya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman, subscribe di bawah sini juga. Siapa tahu channel ini bisa tambah ke teman dengan subscribe dari teman-teman semua. Terima kasih ya. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan support. Keh ce Terima kasih.